Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan pemaparan dari burunda kita, Ustaz Amir Aziz. Baik kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau yang langsung ataupun yang chat, dipersilahkan. Yang chat nggak apa-apa itu. Ada yang sudah chat ya, baik saya akan bacakan. Pertanyaan dari ukti kita, Mbak Siti Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Apakah boleh seorang muslim mengucapkan insya Allah atau Alhamdulillah kepada orang kafir ketika berkomunikasi dengannya? Ya, Alhamdulillah dan insya Allah itu tidak ada kaitannya dengan doa. Itu hanyalah ungkapan, ya ungkapan memuji Allah, ungkapan minta tolong kepada Allah untuk dirinya agar bisa melaksanakan. Tentu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu berdoa yang tidak berhak. Tidak berhak seperti, Assalamualaikum, nggak berhak. Atau semoga Allah merahmatimu. Misalnya orang kafirnya bersin misalnya, Alhamdulillah. Maka nggak boleh didoain, Ya Rahamukallah. Jadi doa-doa yang spesial untuk orang beriman, itu nggak boleh. Atau misalnya ada orang kafir. Kita tahu orang kafir, tapi kita nyebutnya Almarhum misalnya. Itu nggak boleh itu ya. Almarhum si Fulan. Kita tahu dia kafir. Walaupun Almarhum itu sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya orang mati. Itu tidak mempengaruhi. Karena bagi bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu bahasa akih dan Almarhum itu. Nggak boleh. Apa tahu Al-Maghfur. Al-Maghfur lah si Fulan. Padahal dia dulu orang kafir. Jadi yang dulu untuk orang kafir itu hanya doa hidayah. Dan itu pun orang kafirnya masih hidup. Kalau udah mati juga nggak ada gunanya juga. Orang kafir semoga dapat hidayah. Nah itu boleh insya Allah. Baik. Allah alam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua. Dari Uhti Arnitya. Bagaimana Ustaz jika berkaitan dengan rumah saudara. Misalnya saudara kandung gitu. Biasanya kan kita ketika memasuki rumah saudara. Yaudah gitu. Langsung masuk gitu. Nah ini bagaimana Ustaz secara syariahnya. Apakah ada adapter sendiri yang mungkin. Sebagaimana yang tadi Ustaz jelaskan. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya tentu rumah saudara kandung memiliki aturan yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Tapi bagaimanapun hak rumah itu kan bukan hak kita. Bisa jadi alasan tertentu kalau saudara kita itu meninggal. Rumah belum tentu menjadi hak kita dalam pewarisan. Bisa jadi menjadi hak anaknya. Atau orang tua. Kita tidak mungkin. Atau mungkin ada syarat tertentu untuk bisa mewarisi. Jadi tetap rumahnya bukan milik kita. Walaupun itu saudara. Ya tapi terus terang memang adat kita memang agak susah ya. Jadi apa ya. Bersabar ataupun mengkiati ya. Kenapa juga walaupun rumah saudara gak bisa. Bisa saja dibalik di dalam rumah itu ada orang-orang bukan mahrum kita. A dan B seorang akhoat. Katakan A dan B seorang saudara. B laki. Saudaranya perempuan. Atau sama-sama perempuan ya. Sama-sama akhoat misalnya. Maksud saya saudaranya laki. Sehingga si akhoat ini ya. Ataupun sebaliknya gak bisa masuk sembarangan ya. Khawatirnya apa? Misalnya istri saudaranya itu dalam kondisi gak pantas dilihat misalnya. Maka hasilnya sudah setaknisu. Artinya ketika berhadapan dengan ipar ya. Khawatirnya kalau masuk tanpa proses tadi itu. Tanpa proses tadi itu khawatirnya ada kondisi pertemuan dengan ipar. Yang tentu bukan mahrumnya. Yang tentu harus ada saling menutup aurat. Karena ya seperti memang di adat kita. Memang kadang-kadang agak sulit ya. Bahkan saya pernah mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman. Masa gak boleh ini kan saudara kita. Agak susah dipahamkan ya. Tentu kita harus bisa antara mengalah, antara menjelaskan. Ya mengalah dalam arti bagaimanapun hubungan persaudaraan harus lebih dijaga ya. Gak bisa kita saklek sehingga gara-gara saklek. Sementara yang kita hadapi orang awam ya. Orang awam gara-gara ini jadi rusak hubungan juga gak boleh. Harus tetap ya. Ya antara melaksanakan, antara fleksibel gimana lah mengkiatinya ya. Apakah mungkin bisa dikiati kondisi rumahnya gimana. Walaupun kadang-kadang memang saudara itu juga ada nyelonong-nyelonongnya misalnya. Tapi tetap yang di rumah tetap terjaga ya. Tidak sampai harus ada yang terlihat awrotnya. Ada yang terlihat dalam kondisi yang tidak pantas untuk dilihat dan lain sebagainya. Sehingga saya katakan tadi memang ada istilahnya, ada keringanan yang lebih daripada orang lain. Ini dibahas nanti di surat Anmur. Ini jelang selesai ya. Mungkin sekitar ayat 60 atau 59 ya. Di situ ayatnya berbunyi ya. Laisa alal a'ma haraj bala alal a'raji haraj bala alal maridhi haraj bala ala ambhufu dan seterusnya ya. Jadi terhadap saudara itu ada adab-adab yang lebih harus menunjukkan kekeluargaan. Apakah misalnya dalam hal makanan itu agak lebih bebas. Bisa saja seorang saudara itu langsung ke dapur ngelihat ada makan apa ini, ada masak apa ini. Langsung ngambil sendiri ya. Itu dalam kehidupan saudara bahkan sangat dianjurkan ya. Masuk ke ruangan yang ada lemari esnya, buka lemari es, wah ada es krim ini ya. Langsung ambil es krimnya dimakan ya. Andai kata enggak izin enggak apa, saudara hukum Islam itu dibolehkan ya. Kalau dia memang saudaranya, saudara kandung ya, bukan sekedar istilah kita kan kalau saudara itu. Pokoknya masih ada hubungan familie enggak. Di ayat itu saudara kandung, paman, bibi, rumah orang tua. Rumah teman pun kalau teman akrab sekali, awsodiqikum, maka itu dibenarkan seseorang untuk istilahnya agak lebih bebas di dalam menikmati makanan-makanan yang ada di dalam rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu boleh memberikan maklumat untuk tidak menerima tamu untuk sementara atau bagaimana, Ustaz, baiknya? Tentu boleh ya. Jadi seharusnya bukan tuan rumah yang dibuat berada dalam kondisi serba salah ya. Ini gimana ya, enggak diterima tamu. Apakah nanti saya takut melanggar, takut tidak menghargai tamu enggak? Seharusnya dalam kondisi seperti ini, yang lebih wajib tahu diri itu adalah tamu. Saya kan datang dalam kondisi situasi yang enggak tepat. Seharusnya saya enggak datang. Maka, ya tadi berlaku ketika dia datang, kemudian ada isyarat-isyarat tentang tuan rumah enggak mau menerima, apakah salam yang enggak dijawab, pintu enggak dibukain. Maka ini tuh langsung harus sadar, wah berarti tuan rumah tidak siap menerima sayang. Maka kita enggak, kalau mau pakai hukum ayat tadi ya, maka dalam kondisi seperti ini enggak ada penilaian apapun ya. Enggak ada penilaian, wah berarti Anda ini tuan rumah yang enggak menghargai tamu dan seterusnya. Jadi dalam hal ini Islam menginginkan secara umum syarat Islam itu bersifat saling ya. Tamu harus menghargai tuan rumah, tuan rumah juga harus menghargai tamu. Harus ada saling ya. Sebagaimana masalah suudan harus saling, suudan itu ya. Orang enggak boleh suudan, orang lain enggak boleh menciptakan sesuatu yang membuat orang suudan. Orang harus husnudzun, maka orang lain harus menciptakan sesuatu yang harus membuat orang husnudzun kepada saudaranya. Allah alam. Masih dalam tema terhadap tamu, bagaimana ketika temanya di sini ketika menagih hutang, apakah ada tersendiri hukum-hukum tertentu atau bagaimana ketika kita bertamu untuk menagih hutang? Seperti itu. Ini babnya jadi ada dua ini ya. Bab ada hutang pihutang, ada bab menagih hutang. Berarti yang bisa jadi terkait dengan ada pertamuan. Jadi memang harus kedua belah pihak ya. Selama tidak ada kesadaran iman dalam kedua belah pihak, memang bisa jadi yang dirugikan adalah penagihnya. Jadi adab berhutang itu seharusnya jangan sampai mengalami ditagihnya. Ada berhutang yang aslinya itu jangan sampai ditagih. Jadi paling lambat itu kalau bisa pas sesuai dengan janjinya. Janji dilunasi 30 Desember yaudah 30 Desember kasih. Ini kalau mau pakai iman ya, pakai iman pakai adab. Syukur-syukur tanggal 25 juga sudah dilunasi. Kalau sampai menagih ya, itu seharusnya orang beriman itu harus merasa termotivasi lagi. Aduh sudah sampai ditagih ya. Karena dalam Islam menagih itu sifatnya bukan semata-mata mengambil hak uang yang dipinjamkan itu. Dalam Islam menagih itu aslinya menolong orang itu jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Dosa. Tidak menepati janji padahal dia mampu. Dosa kalau dia memang berbohong, mampu tapi bilang nggak mampu. Apalagi kalau memang ada niatan ngeplang. Dosanya lebih berlipat-lipat. Maka ya, pinjaman dan terima pinjaman itu betul-betul beriman ya. Kalau sampai ditagih itu berarti dia menyadari bahwa ya mungkin karena lupa bisa saja ya. Berarti saya ini sedang ditolong agar tidak jatuh kepada kedaliman ya. Maka penagihan itu akan membuat dirinya akan segera mengembalikan. Kalau belum dia minta perjanjian lagi. Dan pemberi pinjaman dianjurkan untuk memberi kelonggaran. Jadi penagihan hutang itu sebenarnya saya katakan ya bukan semata-mata dalam posisi ingin meminta haknya ya. Tapi juga ada fungsi mengelamatkan orang ya. Supaya tidak jatuh kepada kedaliman. Oleh karena itu jangan sampai ya untuk sebuah tujuan yang baik jatuh kepada kedaliman yang lain. Misalnya apa? Misalnya nagih hutang. Ke rumah saudaranya, ke rumah temannya. Temannya dalam kondisi enggak siap, diketok, sudah 10 kali enggak merespon. Kemudian di salam juga enggak merespon. Kemudian terjadi pengetokan sampai penggedoran ya istilahnya. Jadi tampak dosa. Jadi yang minjam sudah dosa karena tidak sesuai dengan janjinya atau istilahnya maktelul ghani'i. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu ini namanya maktelun. Sebuah kemaksiatan. Dia maksiat, maksudnya kita maksiat lagi ya. Penagihnya bermaksiat lagi dengan tidak menjaga adab. Adab bertamu ya. Ataupun ya tuan rumahnya siap menerima, dibukain pintu ya. Tapi setelah menerima, tidak lama terjadi sebuah penghujatan ya. Dicacimaki yang berhutang. Tuh kamu ini gimana. Sudah janji sekian, enggak ngasih-ngasih dan seterusnya. Jadi memang penting bagi pemberi pinjaman, khususnya di akhir zaman ini, harus juga sudah siap dengan resiko-resikonya. Kalau enggak siap, yaudah enggak usah ngasih pinjaman dah. Jangan sampai gara-gara meminjamkan, kemudian pemberi pinjaman itu jatuh dalam kemaksiatan yang lain. Karena meminjamkan orang lain, tapi yang dipinjami itu tidak beradab. Kemudian dicacimaki. Apakah membuat tonar di rumahnya, dan seterusnya. Atau na'udzubillah, kesian lagi, di-upload ya, di FB-nya. Bahwa si fulan itu sudah minjem sekian lama. Tapi giliran untuk traveling bisa. Untuk makan di restoran bisa. Tapi pinjaman, jadi membuka aib seseorang, jadi dosa lagi. Jadi memang kalau meminjamkan akhir zaman ini, sudah harus siap dengan resiko uang saya hilang. Harus siap seperti itu. Tentu bukan berarti tanpa usaha. Tapi tetap usaha, nageh, dengan adab-adabnya, mengingatkan dengan adab-adabnya. Tapi kalau sudah diingatkan bertahun-tahun, enggak juga, gimana lagi. Masa mau dipolisikan terhadap saudaranya. Kalau memang mampu ya silahkan, polisikan. Karena itu memang kita, terutama, jika jumlahnya signifikan. Jumlahnya sampai ratusan juta, tapi enggak menepati. Dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma 200, 300, sejuta, ya sudah. Siap kehilangan daripada kita dalam rangka itu harus jatuh kepada kemaksiatan yang lain. Allah wa'ala. Syakran, Ustaz. Atas jawabannya, ada pertanyaan lagi. Dulu pernah mendengar bahwa ketika kita sudah menikah, maka kedatangan kita ke rumah orang tua. Maka di rumah orang tua pun kita harus minta izin dulu. Tidak seperti ketika kita menikah. Walaupun mungkin caranya tidak harus dengan cara yang kaku. Apakah benar ini, Ustaz? Ya, jadi memang mungkin agak fleksibel ya. Jadi, jika memang rumahnya, wallah wa'alam ini saya mencoba untuk memadukan ya antara pelaksanaan adab itu dengan pelaksanaan adab dalam berkeluarga. Di mana orang tua itu adalah orang tua kita. Tentu jika rumah itu terkunci ya tetap berlaku yang pengetokan ataupun salam dan lain sebagainya. Jika terkunci, artinya kita tidak berhak untuk memaksa masuk ya. Terutama jika kita memang mungkin kita sebagai anak yang punya kunci syarap ini ya. Kok diketok-ketok nggak bisa ya. Jadi, laksanakan dulu prosedur yang ada ya. Kemudian, kok begitu lama nggak diterbuka ya. Maka baru kita bisa menggunakan hak kekeluargaan kita. Kalau memang ada kunci syarap, maka bisa saja kita masuk ke dalam rumah itu. Tentu masuknya juga terbatas ya. Artinya bukan begitu masuk langsung buka kamarnya. Kalau memang ada di kamar, maka buka kamar pun harus ngetok lagi, izin lagi. Ya, sebagaimana juga nanti dibahas. Di apa, 58-59 surat An-Nur ya. Walaupun bisa masuk, masuknya juga tidak berarti sampai masuk kamar dengan bebas juga ya. Memang kamarnya terkunci, tertutup misalnya, nggak terkunci. Asal dirapetin saja, maka kita tidak masuk kecuali ngetok juga ya. Maka termasuk yang agak kebebasan, ada kebebasan yang memang bahkan dianjurkan untuk dilaksanakan berada di rumah orang tua, di rumah kakak adik, di rumah paman atau bibi, ya. Baik dari ayah, dari ayah disebut dengan akhwal, dari ibu disebut akmam. Maka yang dianjurkan, kita harus bisa membangun keakarapan dengan menikmati semua hidangan yang ada. Tanpa malu-malu. Pengen ini bilang aja. Saya maaf minta ininya ya. Jadi menunjukkan istilahnya dalam bahasa Indonesia, ayo jangan malu-malu, anggap aja seperti rumah sendiri. Itu sangat dianjurkan ketika kita di rumah kerabat-kerabat dekat kita. Lebih khusus yang pertama adalah memang orang tua. Di rumah orang tua kita. Maka orang tuanya juga harus istilahnya pelgowo. Kebetulan anaknya ini kelaperan. Yang ada di meja semua dihabisin. Padahal orang tuanya belum makan. Ya udahlah, ya. Menerimanya. Tentu anaknya juga tidak dosa. Karena memang dari awal Allah mengatakan, silahkan nikmati makanan apa saja yang ada di rumah orang tuamu, saudaramu, dan seterusnya. Harus juga punya semangat bersadaqah. Bersadaqah makanan untuk orang-orang yang masuk ke rumahnya, yang diizinkan oleh Allah untuk memakan apa saja. Tentu saudara dalam ini memiliki bobot yang lebih besar. Karena ini sama saudara. Termasuk mungkin orang tua yang datang ke rumah anaknya. Juga demikian. Maka menjadi kurang sehat. Kalau orang tua datang ke rumah anaknya bergaya tamu. Bergaya tamu. Mau ambil minuman, takut-takut. Mau ambil makanan yang di lemari simpanan makanan, takut-takut. Jadi orang tua harus lebih akrab lagi. Karena Rasulullah mengatakan, Ketika orang tua datang ke rumah anak, maka sesungguhnya orang tua itu seakan-akan punya hak milik terhadap apa yang ada di dalam rumah itu. Walaupun kita tahu di rumah anak kita itu ada makanan mahal. Tidak boleh takut-takut. Nanti kalau anak saya tidak kehabisan gimana. Sudah habisin saja. Karena kalau bagi orang tua ke anak itu seperti haknya, seperti miliknya sendiri. Begitulah insyaallah. Baik. Mungkin hampir mendekati setengah delapan. Apakah masih boleh bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya langsung. Dipersilahkan. Sinyalnya mungkin ya. Halo. Ya, sepertinya sinyal ya. Belum ada. Baik. Ini mungkin sedikit berbeda dari... Aduh, rame ya. Afwan. Afwan, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Afwan, apa suara saya sudah jelas? Jelas. Kedengaran, Mas. Silakan. Afwan, Ustaz. Dan Ustaz dan teman-teman semua. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Baik, saya ingin membacakan kembali. Tadi terakhir yang saya baca. Mohon nasihatnya, Ustaz ketika para tokoh Islam mungkin karena bulan ini bulan Desember. Bagaimana ketika mengucapkan hari Natal gitu untuk tokoh-tokoh Islam lah isinya gitu. Bagaimana? Ya, Wallahualam yang saya tahu bahwa aslinya orang-orang kafir itu aslinya tidak butuh dengan ucapan kita. Seperti yang diucapkan oleh siapa itu tokoh Komnas Hampi Gai itu misalnya itu aslinya begitu. Orang kafir itu tidak butuh sebenarnya. Kok kita jadi ribut sendiri? Ucapkan enggak, mengucapkan enggak, dan seterusnya. Jadi ketika kita dipermasalahkan kok ngomong enggak, enggak, ngomong apa enggak, ngomong apa enggak. Sebetulnya di situ ada satu misi tertentu. Misinya sebetulnya bukan kepada ucapan selamat Natalnya. Misinya menguji orang beriman itu punya wala dan barok. Enggak dalam hal ini. Loyalitas dan anti-loyalitas. Ketika anti-loyalitasnya baik, saya kira terpikir aja enggak ya. Terpikir aja enggak ya. Untuk mengucapkan hal-hal seperti itu. Wallahualam mungkin sebagian bisa memaklumi ketika memang mungkin dia harus mengayomi semua kelompok yang ada. Itu pun tetap harus perhatian. Harus diperhatikan. Kira-kira kalau saya enggak mengucapin itu ada dampaknya enggak. Kalau jelas-jelas enggak ada dampaknya enggak usah mengucapin. Istilahnya tidak boleh menimbulkan sebuah kemadrotan. Kalau dengan mengucapkan justru ada dampak yang bisa diharapkan atau ada madrotan yang bisa dihilangkan. Mungkin masih dimaklumi. Seperti itulah. Ada pun. Kalau pakai, biasanya ada yang pakai dalil sebuah ayat di surat Maryam. Dan keselamatan bagi saya. Keselamatan bagi saya. Saya-nya siapa di sini? Nabi Isa. Isanya sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Bukankah ayatnya saya mengatakan فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْكَانَ فِي الْمَعْدِ صَبِيَّةِ قَالَ إِنِّي أَبْدُ اللَّهِ أَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّةِ إِنِّي أَبْدُ اللَّهِ Keselamatan atas lahirnya Musa sebagai hamba Allah. Kalau lahirnya sebagai anak Allah. Ini sudah jelas. Sebuah ucapan selamat yang bertentangan. Dan masalah ini sudah lama dibahas oleh para ahli. Bahwa Isa diyakini lahir Desember itu satu istilahnya kerjaan orang-orang Nasradi Romawi. Tapi yang diisyaratkan oleh Islam itu bukan di Desember. Yang didisyaratkan dalam Islam itu adalah di musim panas. Kan Desember itu musim dingin. Apa Islam mengisyaratkan itu adanya di musim panas? Allah katakan. Dan gerakkanlah batang pohon kurma itu. Misalnya akan berjatuhan buahnya. Pohon kurma itu enggak ada ceritanya. Berbuahnya di musim dingin. Buah kurma itu berbuahnya di musim panas secara umum. Jadi kalaupun mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa di bulan Desember itu pun juga enggak tepat secara sejarah. Dengar kembali kajian-kajian siapa itu? Bu Irina Handoko. Sebagai pakar dalam bab ini. Saya kira itu cukup luas. Dijelaskan betapa tidak tepatnya ucapan selamat Natal yang sudah merata dalam kehidupan umat manusia. Jadi memang sesuai dengan ayatnya yang mengatakan orang Nasara itu istilahnya dhalin. Jadi dalam agama Nasroni itu banyak kesesatan. Banyak ketidaktepatan. Salah satunya sampai sekedar mengucapkan Natal pun aslinya tidak ada ketepatan. Saya cuma menjelaskan isyarat-isyarat Al-Quran bukan untuk bermaksud mencelah ataupun mendiskreditkan keyakinan orang lain ini Al-Quran-nya seperti ini. Walaupun memang pertanyaan seperti ini di kondisi seperti ini menjadi sensitif. Tapi sebagai ilmu saya harus menjelaskan. Semoga tidak menimbulkan kesalahan. Alhamdulillah. Allah wa'alaikum. Dibuka dulu. Alhamdulillah. Syukurkan Ustaz atas semua jawaban-jawabannya. Insya Allah kita semua tercerahkan ya dengan taujih-taujih dari burundah kita. Mungkin waktunya sudah habis ya Ustaz. Atau masih bertanya Ustaz. Cukup insya Allah. Alhamdulillah. 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 Selamat malam. Ada teman-teman semua. Kita mengajak untuk lebih. Barukah lagi dengan Ustaz Aziz yang akan memimpin doa. Dipersilahkan kepada Ustaz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sallallahu sallam ala Sayyidina Muhammadu ala ala Sayyidina Muhammadu. Allahumma sallallahu alat. min ahli al-Quran al-lazina hum ahluka wa khasatuka ya dal-jalal wal-ikram Allahumahfazna jami'an min hadha al-bala wal-waba'a wa sayyid al-asqam Allahumma mardana wa mardha al-muslimin Allahumma shuihim shufaan aajilan ya dal-jalal wal-ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh